Halo Pisos, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan Agustus tahun 2023. Seperti biasa kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Pisos yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa ke peran terlebih dahulu karena readingan saya ini bisa jadi sifatnya faiz resah ataupun kebalik-balik move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita ambilkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Pisces in period August 2023. Bagaimana perjalanan karir dari jodiac Pisces serta keuangan dari jodiac Pisces di periode bulan Agustus tahun 2023. Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Two of Cups Kita lihat dulu Di sini sektor pekerjaan Wow, Four of Wands Six of Cups Bantuan ya Kayaknya ada seseorang yang membantu diri kamu di dalam pekerjaan kamu Dan itu adalah orang lama guys Pantesan di sini ada kerjasama ya Di sini ya guys Hangman Cuman kenapa ya Hangman di sini ya Tidak langsung kamu terima Tawaran tersebut Ya, hangman Kamu malah pantau-pantau dulu kan Kayaknya kamu kurang bisa gitu percaya ya Kepada si orang tersebut guys Padahal ini ada energi kesuksesan loh Di dalam pekerjaan kamu ini guys Energi kayak perbaikan ya Pekerjaan kamu yang pernah surut sebelumnya Mungkin aja bisa terperbaiki Kamu bisa mendapatkan kesuksesan Mendapatkan apresiasi dari banyak orang Ini akan ada seseorang Yang udah lama kamu kenal guys Entah itu teman sekolah kamu Kawan masa kecil kamu Atau mantan kamu sendiri Yang datang menawarkan bantuan kepada diri kamu Tapi sayangnya sekarang The Hangman ya Kenapa kamu tidak langsung Menerima bantuan tersebut guys Kamu malah kayak tinjau-tinjau Observasi ya guys ya Dari sektor keuangan Saya lihat di sini ada kartu The Tower Moment Perubahan yang mendadak ya Tower Moment itu tidak selamanya Memiliki arti yang negatif ya guys ya Tree of Pentacles Nah, kerjasama lagi kan guys kan Oke Ide-ide kreativitas ya Tiba-tiba muncul ide-ide Di dalam pikiran kamu Untuk mendapatkan uang Atau income yang lebih ya guys ya Ada kartu Nike Open Text Wow, keuangan kamu ini Akan meningkat ya guys ya Akan ada progres di sini Di sini Two of Cups Kamu butuh kerjasama Dengan seseorang Ngerti kan? Kamu tidak bisa Berjuang sendirian Di bulan Agustus ini Kadang-kadang kita membutuhkan Bantuan dari orang-orang Two of Cups Ngerti? Tapi kerjasama ini Bukan kerjasama gratisan ya guys ya Kamu meminta bala bantuan Dari orang Kayak Enggak Ngerti kan guys kan? Enggak Kamu meminta bantuan dari orang Tapi ada sesuatu Yang mesti kamu bantu juga Kepada si orang tersebut Atau sesuatu yang Kamu jadikan Sebagai bayaran Kepada si orang itu Two of Cups Sharing Sharing juga perlu ya guys ya Ceritakan masalah kamu Beberapa orang dari Jodiac Pieces ya Akan ada kerjasama Tim Teamwork ya Dengan seseorang Yang sama-sama saling Menguntungkan Satu sama lain Jodiac yang terkoneksi di sini Ada Jodiac Cancer Ada Jodiac Aries Scorpio Pieces Ada Jodiac Aries Scorpio Ada Jodiac Capricorn Dan ada Jodiac Virgo ya guys ya Saya lihat dari sektor pekerjaan kamu ini Mantap Cuman yang sayangnya ini Kartu The Hangman ya Kartu The Hangman Terlihat sangat jelas Kamu bakalan bisa sukses Di dalam pekerjaan kamu ini Di dalam pekerjaan kamu ini Nama besar kamu ini Bisa makin melambung Di bulan Agustus Oke Apa yang pernah rusak Di dalam pekerjaan kamu Apa yang pernah gagal Di dalam pekerjaan kamu Bulan Agustus ini ya Bisa ditempa lagi kembali Bisa diperbaiki Jadi baik lagi kembali Ngerti kan? Jadi bagus lagi kembali Oke Dan di sini ada kartu Six of Cups ya Keberhasilan kamu ini Ada peranannya Oleh seseorang Mungkin itu saudara kamu Mungkin itu teman lama kamu Teman masa kecil kamu Teman sekolah kamu Atau mantan kamu sendiri Orang yang sudah lama Kamu kenal lah ya Di sini ya Kamu akan mendapatkan bantuan Uluran tangan Dari si orang tersebut Dan orang itu punya peranan Dimana Kesuksesan yang kamu dapat Di dalam pekerjaan kamu ini guys Kamu akan mendapatkan Kesuksesan itu Tenang ya Ini bagus loh Energinya ya guys ya Pieces ya Empat tongkat Four of Wands Ini sudah simbol Kesuksesan Pondasi yang kuat Di dalam pekerjaan kamu Apapun yang kamu lakukan Baik buka usaha Bisnis sendiri Ataupun kerja dengan orang Dikatakan Kalau kamu sudah berada Di jalur yang benar Ada orang yang akan Membantu diri kamu Kayak semacam Malaikat penolong Orang itu bisa jadi Lebih muda daripada diri kamu Atau lebih tua Daripada diri kamu Tapi yang pastinya Orang itu sudah lama Kamu kenal Ngerti kan? Hanya saja sekarang The Hangman Kenapa kamu tidak langsung Terima bantuan tersebut Kayaknya kamu ini curiga ya Kepada si orang itu ya Oke Kayaknya gak langsung Kamu terima Karena The Hangman ini Kan kebalik kan Orang yang Yang ngegantung disini ya Kamu masih pantau-pantau Ini orang serius Gak mau ngebantuin diri saya Atau tidak Ini orang Apakah orang ini Ada maunya atau tidak Hindari Perasangka yang negatif Kayak gitu ya Kepada orang ya Kalau kamu ingin Four of Wands Kesuksesan itu ya guys ya Kejayaan itu ada Di tangan kamu Hindari negative thinking Di bulan Agustus ini Oke Dan di Sektor keuangan Saya lihat ini ada Tower moment ya Ada perubahan mendadak guys Ada shocking moment Yang terjadi Di dalam keuangan kamu Dan shocking moment ini Ini adalah Hal yang positif Kenapa Akan ada Sebuah kejutan Ini bercerita Tentang rekan kerja juga Three of Pentacles ya Orang yang satu Pekerjaan dengan diri kamu Satu wilayah dengan diri kamu Satu Kayak ya Satu usaha Satu jalur Satu bisnis Ya Misalnya Kalau misalnya Saya ini tarot reader lah ya Berarti orang yang datang Menawarkan kerjasama Kepada diri saya Ini sesama tarot reader juga Kayak gitu Kalau kamu bekerja di bagian perbankan Maka orang yang datang Menawarkan kerjasama Kepada diri kamu Untuk mendapatkan Uang hasil cuan tambahan Itu juga sesama Orang terbankan juga Mungkin kamu dari bank BCA Orang itu datangnya dari bank mandiri Contoh ya Kayak itu ya Tapi teman kamu sendiri Saya lihat Nggak jauh-jauh Orang yang sudah kamu kenal Dan saya lihat Secara mendadak juga Melalui teman kamu Orang yang sudah lama Sudah lama kamu kenal ini Ya Akan membuat Kamu terpikirkan Sesuatu yang tidak Kamu pikirkan sebelumnya Ibaratnya tiba-tiba Tuing Jereng gitu kan Tiba-tiba terpikirkan Oh pakai cara-cara Kayak gini Untuk mendapatkan Income Income Atau Rejeki tambahan ya Kamu akan terpikirkan Ide-ide Brilliant Ide-ide Cemerlang yang baru Dan akhirnya disini Night of Pentacles Keuangan kamu ini Meningkat Tapi meningkatnya ini Nggak banyak ya Saya bilang ya Ini Pertambahan Ada kemajuan Di dalam income Pendapatan dan Rejeki kamu Misalnya sebelumnya Pendapatan kamu itu Hanya 2 juta aja Ada Tambahan Tapi tambahan itu Mungkin Tambahannya itu Dikit aja Tambahannya itu Mungkin meningkat 500 ribu Kayak 1 juta Kayak jadi 3 juta Tapi ya Wajib kita syukurin Ya guys ya Daripada Nggak bertambah Sama sekali Nggak bertambah Sama sekali Ini pelan Night of Pentacles ya Jalannya ini kan Paling pelan kan Di antara Kesatria yang Yang lainnya Kan guys kan Tapi ini ada Kaitannya Kemajuan Progres dari Keuangan kamu Rejeki kamu Yang kamu dapatkan Mendapat tambahan Mendapat tambahan Beberapa orang Dari Jodiac Pisces Mendapatkan sokongan Bantuan Dari orang juga Menawarkan bantuan Kepada diri kamu Cuman yang Masalahnya disini The Hangman Kenapa kamu Nggak langsung terima Bantuan tersebut Aduh sayang loh Pisces Jangan sampai rugi ya Dan bantuan itu Berupa juga bisa Sumbangan moral Maupun material Sumbangan dalam bentuk Dana kepada diri kamu Meskipun itu tidak banyak Berupa moral juga ya Ide-ide cemerlang Yang diberikan Kepada diri kamu Sehingga kamu terkejut Oh iya Kenapa Tidak terpikirkan Oleh diri saya Jreng gitu kan Tiba-tiba Terpikirkan oleh Diri kamu Sesuatu yang Tidak kamu pikirkan Sebelumnya Ide-ide kreatif Kamu tidak pernah Menyangkanya guys Karena ini shocking moment Tower moment ya Kamu tidak pernah Menyangka Kalau Oh rupanya Dengan cara kayak gini Bisa mendatangkan Uang tambahan Bagi diri kamu Tapi terpikirkan juga Pada akhirnya Di bulan Agustus ini Dan akhirnya Keuangan kamu ini Meningkat Meskipun Meningkatnya itu Masih belum pesat ya guys ya Masih dalam konteks Kayak merangkak Dikit-dikit kan Tapi wajib kamu syukurin ya Saya peringatkan dulu ya guys ya Makanya disini ada Kartu Kerjasama Teamwork ya Saling berbagi gitu kan Ide-ide Brilliant Gitu kan Saling berbagi Usul gitu Juga bisa ya guys ya Kita lihat Disini ada Saran pesan apa aja Untuk diri kamu Pieces The word Bagus Energi kamu ini Bagus banget The word ini Hasil pencapaian ya guys ya Hasil pencapaian Sudah ada Di depan mata kamu Oke Hasil pencapaian Dunia itu ada Sudah ada Pada diri kamu di bulan Agustus Congratulations Aminkan ya Amin 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 ya Oke The word ini adalah Jadi Capricorn ya Kamu disuruh Untuk masalah sektor pekerjaan ya Jangan kamu tunda-tunda lagi guys Keluar dari cangkang kamu Sekarang juga ya Keluar dari rasa Negatif Thinking diri kamu Singkirkan rasa negatif Thinking kamu guys Bebaskan diri kamu Dari perasangka buruk kamu Kepada orang-orang Di bulan Agustus ini Jangan seujurnya Kepada orang-orang ya guys ya Ingat loh Kalau kamu mau berhasil atau enggak Kamu mau banyak rejeki atau enggak Singkirkan Rasa seujurnya Kepada orang-orang The word ya Oke Dan kamu disuruh Tinggalkan zona nyaman kamu Keluar dari cangkang kamu Keluar dari goa kamu Beranikan diri kamu Untuk berpetualangan Mencoba hal yang baru Oke Kalau kamu mau berhasil Ini udah menunggu diri kamu guys The word Dan akan ada pencapaian Yang kamu terima Dan pencapaian tersebut Akan memuaskan diri kamu guys Dan dari kartu keuangan disini The word ini kan guys kan Dunia ini luas guys Takkan pernah bisa habis Ide-ide brilian yang ada Di dalam pikiran kita Jadi kamu disuruh Luaskanlah pikiran kamu Jangan menyempitkan pikiran kamu guys Hanya terfokus pada satu wilayah Tempat kamu kerja Tempat kamu mendapatkan duit Terfokus ke arah sana Kamu hanya mesti melakukan hal kayak gini Mesti melakukan hal kayak gitu Enggak Jangan kayak gitu ya guys ya Flexible dikit ya Jangan menjadi orang yang monoton guys Karena saya lihat tower moment Kalau kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu Melakukan sesuatu yang berbeda Di dalam pekerjaan kamu The word Hasil pencapaian yang memuaskan Telah menanti diri kamu Pertambahan Dari rejeki kamu Sedang menunggu diri kamu Di depan mata kamu Dan di bulan Agustus ini juga Bakalan kamu terima uang itu Ngerti kan guys kan Aminkan ya guys ya Kamu tidak perlu khawatir Yang pentingnya kamu bekerja Dengan setulus hati kamu Dengan menggunakan sekuat tenaga diri kamu Karena hasil tidak akan membohongi usaha The word Dan usaha juga tidak akan membohongi hasil juga Apapun yang kamu lakukan Itulah yang akan kamu dapatkan Oke Mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Jadi pieces ya Berhubung karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih mendetail Dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri Saran saya langsung saja Kamu lakukan personal reading dengan diri saya Dan dari awal sampai sekarang Saya tidak mengatakan Kalau readingan saya ini Bisa resonate sepenuhnya ya Bagi diri kamu ya guys ya Itulah sebabnya Kenapa saya selalu menghimbau Kepada orang-orang Lakukanlah personal reading dengan diri saya Supaya energi yang kebaca Langsung terfokus pada energi satu orang Si penanya itu saja Bukan kepada energi banyak orang kayak gini Lagi pula Banyak sekali jadi pieces di luar sana Dengan energi masalah yang berbeda-beda Nasib yang berbeda Takdir juga berbeda juga Jadi belum tentu yang saya bacakan ini Adalah piecesnya diri kamu Jangan cemburu kamu baperin terlebih dahulu guys Oke Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya Jadi pieces Di sini saya selalu mendoakan Yang terbaik bagi diri kamu Kita sama-sama berdoa Satu sama lain yang terbaik ya guys ya Oke Dan akhir kata saya ingin tutup dulu Readingan saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video Salam cara penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Selamat menikmati